Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rikpial Pahmi Di channel Puncak Jaya Di video kali ini Saya akan sedikit membahas Mengenai berbagai macam-macam jenis skrup Dan baut Yang sering digunakan pertukangan konstruksi Dan barang-barang ini Tersedia di toko kami Seperti apa videonya? Penasaran dengan videonya? Simak video ini sampai habis Let's go Yang pertama Yaitu skrup GRC Skrup GRC ini memiliki Ciri umum berwarna kuning Kepala skrup berbentuk plus Dan di bagian bawahnya Terdapat semacam kupingan Ukuran dari skrup GRC ini Memiliki satu ukuran Yaitu ukuran standar Kegunaan Lain dari kupingan yang di bawah kepalanya ini Yaitu bertujuan untuk menembus Kebagian dalam material GRC dengan mudah Dikarenakan GRC memiliki tekstur yang cukup keras Yang kedua Ada skrup gipsum Berbeda dengan skrup GRC Skrup gipsum ini Memiliki ciri umum Yaitu berwarna hitam Bentuk ujungnya runcing Kepalanya berbentuk plus Dan di bawah lehernya Tidak memiliki kupingan Ukuran dari skrup ini Ada yang 6 x 1 in 6 x 1 in setengah Dan 6 x 2 in Skrup gipsum ini Biasa digunakan Untuk pemasangan pelapon gipsum Selain dari pemasangan pelapon gipsum Skrup gipsum ini juga bisa digunakan Untuk pemasangan atap genteng metal pasir Dikarenakan skrup gipsum ini Terbuat dari bahan baja anti karat 3. Fisher Plastik Fisher Plastik ini Dilengkapi dengan skrupnya Fisher Plastik memiliki Dua ukuran Yaitu S6 Dan ada juga yang S8 Fisher Plastik ini digunakan Untuk ketembok Yaitu menahan material yang memiliki bobot ringan Kelebihan dari Fisher Plastik ini Jika digunakan yaitu rapih Dan tidak merusak tembok Serta gampang untuk dilepas kembali Berbeda dengan paku Yang akan berdampak retak pada tembok Dan apabila ingin dilepaskan Akan lebih sulit dibandingkan dengan Fisher Yang keempat Dina Ball Dina Ball memiliki ciri umum seperti ini Dina Ball juga memiliki berbagai macam ukuran Ada Dina Ball 8 Dina Ball 10 Dan juga Dina Ball 12 Dina Ball sendiri memiliki Kegunaan yang sama dengan Fisher Berbedaannya Jika Fisher digunakan untuk menahan material yang memiliki bobot ringan Maka Dina Ball digunakan untuk menahan material yang memiliki bobot berat Dikarenakan Keseluruhannya terbuat dari metal atau besi Yang kelima Baut Ruping CNP Atau yang lebih dikenal dengan baut bajaringan Baut bajaringan sendiri memiliki ciri umum Yaitu berwarna silver Kepala baut berbentuk segi 6 Dan di ujungnya Terdapat semacam pisau yang tajam Baut bajaringan memiliki ukuran 1,6 Dan 1,9 Kegunaan dari baut bajaringan sendiri digunakan Untuk melubangi kanal C atau reng Yang terbuat dari bahan bajaringan Yang keenam Baut Ruping Kuning Baut Ruping Kuning memiliki ciri-ciri umum yang sama dengan baut bajaringan Yang membedakannya hanya pada warna kuning dan memiliki karet Baut Ruping Kuning sendiri memiliki berbagai macam ukuran Dari yang 2,5 sampai dengan 10 cm Baut Ruping Kuning sendiri biasa digunakan untuk pemasangan atap Nah fungsi dari karet ini Yaitu untuk mencegah kebocoran akibat proses pemasangan Jika sedang memasang atap Sedikit informasinya bos Q Kami disini menyediakan dinabol yang terbuat dari full stainless 304 Dinabol berukuran 8x40 Jika kalian berminat bisa langsung membelinya di toko kami Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa dukung kami Dengan cara aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari kami Dan juga like sebanyak-banyaknya Komentar sebaik-baiknya Dan tentunya subscribe Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Saya Ripky Alpami Ijin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh